Setelah menggoda Chuluo, Jiang Chen fokus pada lampu di tangannya. Buku itu mengatakan itu disebut Lampu Jiwa, tetapi namanya jelas diubah berdasarkan Mao Solem Kekaisaran, dan Jiang Chen tidak ingin dipanggil dengan nama ini. Dilihat dari fakta bahwa ia abadi selama ribuan tahun, itu adalah senjata spiritual yang sangat kuat, mungkin di atas senjata spiritual. Berbeda dengan Scarlet Sky Sword, pedang ini tidak rusak dan tidak kehilangan banyak energi. Jika ini adalah senjata spiritual biasa, senjata ini tidak akan dapat digunakan karena terkikisnya waktu, atau kekuatannya akan sangat berkurang. Hanya senjata spiritual level 5 atau lebih yang dapat bertahan selama bertahun-tahun yang kejam. Tentu saja, ini istilah yang relatif. Jika membutuhkan waktu puluhan ribu tahun, senjata spiritual level 5 ke atas juga akan dihilangkan. Coba kekuatannya. Jiang Chen keluar dari istana, menuangkan energi aslinya ke dalam lampu terus-menerus, meletakkan sumbu bunga teratai ke mulutnya, dan meniupnya dengan keras. Tiba-tiba, nyala api menghantam kehampaan di depan, suhu tinggi yang mengerikan seolah melelehkan udara, dan bau terbakar yang menyengat menerpa wajahnya. Ini sangat menakutkan. Jika kamu menyentuh alam Juyuan, kamu akan mati. Bahkan alam Shen Yu tidak dapat menahannya. Jiang Chen merasa segar kembali. Ini adalah senjata spiritual paling kuat yang pernah dia peroleh. Bahkan tidak sebanding dengan pedang Cik Siao. Siapa namamu? Jiang Chen memikirkannya dan memikirkan lampu Suan Huo, tetapi dia merasa nama itu terlalu norak, jadi dia menambahkan dua karakter di depannya, dan nama lengkapnya adalah lampu Qian Kun Suan Huo. Menempatkan lentera harta karun ke dalam naji, Jiang Chen kembali ke olah pemicu jiwa dan terus menerjemahkan buku di tangannya untuk mencari jalan keluar. Seiring berjalannya waktu, barisan karakter kecil mulai terlihat. Menarik perhatian Jiang Chen. Yang dikuburkan bukanlah binatang, melainkan pekerja yang ikut serta dalam pembangunan makam kekaisaran. Ya Tuhan, saya tidak ingin bangunan saya digunakan untuk menghabisi orang. Penguburan tersebut membuat saya khawatir. Setelah memeriksa informasinya, saya menemukan bahwa setiap generasi arsitek makam kekaisaran akan menghilang. Ternyata bukan hanya para pekerja, tetapi saya juga harus berkorban. Tidak, saya tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Saya tidak ingin mati di sini. Jiang Chen terus membaca kata-kata ini, dan wajahnya secara bertahap menunjukkan kegembiraan. Memang ada jalan keluar lain. Ada jalan rahasia di istana bawah tanah tertinggi. Jiang Chen berkata dengan terkejut. Istana bawah tanah tertinggi. Wanita-wanita lain terkejut dengan sedikit keraguan. Disinilah setiap kaisar kerajaan Susaku dimakamkan. Mengenai di mana tepatnya itu dan bagaimana membuka jalan rahasia, Jiang Chen tidak mengatakan apa-apa. Lalu tunggu apa lagi? Ayo cepat. Kita tidak membawa banyak makanan. Semakin lama kita terjebak di sini, akan semakin berbahaya. Murid perempuan di Pulau Terapung tidak bisa duduk diam dan berharap dia bisa terbang ke istana bawah tanah tertinggi sekarang. Apakah kamu tahu bagaimana menuju ke sana? Salan masih lebih tenang dan bertanya dengan hati-hati. Aku tahu, ada gambarnya. Berbicara tentang ini, murid perempuan di Pulau Terapung, termasuk Chuluo, sedikit gugup. Apakah Jiang Chen akan membawa mereka bersamanya atau tidak masih menjadi pertanyaan? Namun, mereka telah membuat rencana untuk mengikuti Jiang Chen meskipun dia tidak mau. Ayo pergi, kita semua adalah murid dari 10 sekte teratas. Anehnya, Jiang Chen tidak mengajukan permintaan apapun kali ini dan langsung menyetujuinya. Hal ini justru menimbulkan kekhawatiran mereka, mengira Jiang Chen ingin menggunakan mereka sebagai umpan meriam, atau punya motif lain. Bagaimanapun, Jiang Chen memiliki keputusan akhir mengenai isi buku itu. Merasakan kecurigaan Chuluo dan yang lainnya, Jiang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Tanpa penjelasan lebih lanjut, dia membawa Salan keluar istana. Apakah orang-orang ini akan mengikuti atau tidak? Itu urusan mereka. Tidak ada lampu di aula jiwa terkemuka. Jiang Chen lah yang menyalakan obor tadi. Chuluo dan yang lainnya tidak ragu-ragu lama dan mengikuti jejak Jiang Chen. Jiang Chen kembali dengan cara yang sama, melewati celah sempit lagi, dan kembali ke jalan yang belum dibangun. Dia merabah-rabah sepanjang dinding dan dengan cepat menemukan jalan lain. Saat itu terlalu gelap, jadi Jiang Chen tidak menyadarinya dan secara tidak sengaja memasuki istana pemimpin jiwa. Sekarang dia tahu tata letak mausolem kekaisaran dan tahu bagaimana menuju ke istana bawah tanah tertinggi. Karena ini adalah mausolem kekaisaran, pasti ada jebakan atau mekanisme atau semacamnya, kan? Bisik Salan. Pasti akan ada, apakah itu tertulis di dalam buku. Jiang Chen menggelengkan kepalanya, menatap murid perempuan dari pulau terapung di belakangnya, dan berkata, itulah mengapa saya memanggil mereka. Mendengar ini, Salan tertegun, melirik ke arah Jiang Chen dengan setuju, dan berkata, kamu sangat tegas, bisa dibilang kamu memiliki hati yang membatu, dan kamu akan memiliki masa depan yang cerah. Tolong, berhati keras bukanlah sebuah kata pujian di dinasti Xia Besar. Tidak, di dunia ini, bersikap kejam adalah pujian terbaik. Kamu jauh lebih baik dari kakakku. Salan ingin memujinya setinggi langit, tapi dia mengatakannya dengan serius. Jiang Chen tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak bermaksud menyakiti para murid di pulau terapung. Jika Anda tidak menelepon mereka, Anda akan mati. Jika Anda menelepon mereka, Anda mungkin menghadapi bahaya, tetapi Anda memiliki peluang besar untuk melarikan diri. Segala sesuatu di dunia ini ada harganya. Pada saat ini, teriakan tiba-tiba datang dari depan, dan beberapa sosok tersandung ke sisi ini, diikuti oleh lebih dari selusin monster. Setelah memastikan bahwa jumlah ibl sedikit, Jiang Chen tidak melarikan diri. Setelah beberapa orang datang, dia mengayunkan pedangnya untuk menghabisi iblis. Ini bukan iblis. Jika kamu memiliki keberanian untuk bertarung, masih ada harapan untuk bertahan hidup. Salah satu dari kalian mungkin mati, tetapi jika kamu melarikan diri, kalian semua akan mati. Jiang Chen memandang orang-orang di depannya dan berkata dengan dingin. Kami tidak tahu nomor spesifiknya, dan kami takut ketahuan, seorang pemuda berdali dengan suara pelan. Jiang Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tahu jalan keluarnya. Jika Anda ingin selamat, ikuti saja saya. Benarkah? Bagus sekali. Beberapa orang sangat gembira ketika mendengar ini. Namun, setelah salah satu dari mereka melihat wajah Jiang Chen dengan jelas, kegembiraannya segera menghilang dan dia berkata, apakah kamu Jiang Chen? Orang yang menyuruh kami untuk tidak membuka gerbang besi dan memiliki dendam terhadap Gao Chen Yi. Ini aku. Jiang Chen tidak mengerti mengapa dia bertanya. Kalau begitu sebaiknya kami tidak ikut denganmu. Tanpa diduga, beberapa orang yang bahagia tadi langsung menolak Jiang Chen. Tampaknya tetap berada di sisi Jiang Chen lebih berbahaya daripada tidak bisa menemukan jalan keluar. Hal ini membuat Jiang Chen dan Salan bingung, dan bahkan Chuluo tidak mengerti. Apa yang terjadi? Jiang Chen bertanya. Mereka tidak menyembunyikan apapun? Dan berkata. Kemudian Gao Chen Yi turun, dan dia diikuti oleh seorang pria dari alam imortal Ascension. Dia hampir tak terkalahkan dan tak terhentikan. Dia juga menangkap kedua temanmu dan pangeran Daki. Adikku, ada apa dengan kakakku? Salan mendengar ini dan meraih lengan pria itu dengan penuh semangat. Sa Ying membawa belati senjata spiritual tingkat enam. Gao Chen Yi memintanya, tapi dia menolak memberikannya. Kemudian Gao Chen Yi berkata bahwa Jiang Chen dibawa olehnya, jadi dia mememisahkan kepalanya. Baru kemudian pria itu melihat Salan dengan jelas, dan di akhir kalimat, ekspresinya menunjukkan bahwa dia tidak tahan. Uh, mendengar kabar buruk tersebut, Salan berjongkok di tanah dan menangis dengan sedihnya, dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Setelah sekian lama, dia berkata dengan suara serak, Jiang Chen, bantu adikku membalas dendam. Tolong, bantu aku menghabisi pria bernama Gao. Jiang Chen hanya mengucapkan empat kata. Saya berjanji kepadamu. Meskipun dia sangat kuat di alam Juyuan, Gao Chen Yi sekarang dilindungi oleh alam gerakan abadi dan hampir tak terkalahkan di makam kekaisaran. Saat Gao Chen Yi kembali bersinar, tingkat perlindungan yang diterima Gao Chen Yi akan meningkat. Jiang Chen tidak punya kesempatan untuk menghabisi Gao Chen Yi. Bahkan jika Daki ingin membalas dendam, dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Gao Chen Yi. Di dunia spiritual seperti ini, wajar jika sebuah keluarga lebih kuat dari kerajaan. Namun, apa yang Chuluo dan yang lainnya tidak ketahui adalah bahwa Jiang Chen tidak pernah membuat janji dengan mudah. Begitu Anda menyetujui sesuatu dari orang lain, Anda akan mempertaruhkan hidup Anda untuk menyelesaikannya. Di domain suci, beberapa orang mencari bantuan dari Tuan Muda pertama dan melakukan perjalanan ribuan mil ke Istana Lingyun untuk menjelaskan kesulitan mereka kepada Jiang Chen. Selama Jiang Chen secara pribadi setuju, tanpa jaminan apapun, mereka akan kembali dengan puas. Tidak lama lagi apa yang mereka minta akan terkabul. Di mana Gao Chen Yi, dia tampak galak, tidak hanya Sai Ying yang mati, tetapi Meng Hao dan Putri Wen Xin juga berada di tangan Gao Chen Yi, yang tahu kapan mereka akan dipenggal. Jika kamu maju, akan ada ruangan batu, dan ada lorong di dalamnya. Aku hanya melihatnya memimpin orang ke dalam. Pemuda yang diselamatkan oleh Jiang Chen berpikir bahwa Jiang Chen benar-benar akan merepotkan Gao Chen Yi, dan berkata, orang bernama Gao itu gila sekarang. Dia ingin menghabisi siapapun yang tidak dia sukai. Dia ingin menyingkirkan kita semua, yang menemukan kotoran pada dirinya. Apakah kamu melarikan diri sejauh ini darinya? Chu Luo bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, meskipun Gao Chen Yi ingin menghabisi, dia juga ingin melarikan diri. Saya pikir dia pasti akan memblokir pintu keluar setelah dia menemukannya. Mendengar ini, Chu Luo memandang ke arah Jiang Chen. Dia tidak ingin Jiang Chen pergi ke Gao Chen Yi, bahkan orang waras pun tidak akan menginginkannya. Namun hubungannya dengan Jiang Chen tampak egois tidak peduli bagaimana dia mencoba membujuknya. Arah yang dituju Gao Chen Yi adalah istana bawah tanah tertinggi. Jiang Chen memahami apa yang ingin dia katakan, dan satu kalimat mengejutkannya. Apakah itu satu-satunya cara? Ya, Jiang Chen tidak menjelaskan banyak hal, hanya mengucapkan dua kata, mengeluarkan shell sutra dari cincinnya, dan menyerahkannya kepada Salan yang menangis. Terima kasih. Setelah beberapa pelampiasan, Salan secara bertahap mengendalikan emosinya, menyeka air matanya, berdiri, dan menganggup kepada Jiang Chen, menunjukkan bahwa tidak masalah untuk pergi ke istana bawah tanah tertinggi. Bagaimana denganmu? Aku harus pergi. Jiang Chen memandang para murid di Pulau Trapung. Chu Luo masih ragu-ragu ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya kepada pemuda itu, apakah tetua di sebelah Gao Chen Yi menggunakan pedang terbang? Ya, ya, pedang terbang itu sangat kuat. Saat terbang, retakan akan muncul di tanah. Sungguh, Chu Luo menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, itu Penatu Asu dari keluarga Gao. Dia adalah gug-guk yang setia. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Gao Chen Yi. Kalau begitu basmi dia dulu, kata Jiang Chen. Anda, Chu Luo mengatakan ini bukan karena dia ingin mendapatkan jawaban ini, tetapi juga berkata, Penatu Asu, dia telah terkenal di alam api sejak lama. Ketika dia masih muda, pedang terbangnya mengejutkan semua orang. Kemudian, dia berlatih tidak lengkap keterampilan, yang menyebabkan wilayahnya mandek. Dia akan berada di tahap tengah alam gerakan abadi sepanjang hidupnya. Pemula, tetapi di alam abadi, dia sangat terkenal. Apakah ini tahap tengah dari alam gerakan abadi? Jiang Chen bergumam, tanpa banyak bicara, dia melangkah maju. Tunggu sebentar, Chu Luo mengertakan gigi dan tidak bisa berkata-kata kepada Jiang Chen. Tanpa diduga, pemuda itu dan yang lainnya mengikutinya. Bukankah kamu bilang kamu tidak akan pergi? Jiang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Awalnya kami berpikir untuk mencari jalan keluar lain, tapi kamu lebih suka pergi ke Gao Chen Yi. Artinya hanya ada satu jalan keluar, dan kamu akan mati apapun yang terjadi, jadi bertarunglah. Pertanyaan. Kamu menarik? Siapa namamu? Fang Ping. Jiang Chen menatap salan di sebelahnya lagi. Wajahnya tanpa ekspresi, tapi ada kebencian yang luar biasa di matanya. Dia tidak bisa tidak merencanakan dalam pikirannya apa yang harus dilakukan. Konfrontasi langsung dengan tetua pohon itu tidak diragukan lagi akan menyebabkan kematian, dan satu-satunya sumber dukungan adalah lampu Qian Kun Suan Huo. Masalahnya adalah dibutuhkan setidaknya dua detik baginya untuk menggunakan senjata spiritual untuk menyerang seseorang. Kedengarannya singkat, tapi itu cukup untuk pedang terbang penatuasu menembus jantung mereka. Butuh waktu lebih lama untuk menyiapkan formasi, apa yang harus saya lakukan? Setelah berpikir panjang, Jiang Chen memutuskan untuk menggunakan Mao Solem kekaisaran untuk keuntungannya. Di belakangnya, ekspresi Chuluo berubah tidak pasti, dan dia ragu-ragu di dalam hatinya. Jiang Chen adalah pria yang menghargai cinta dan keadilan. Jika saya memberitahu Gao Chen Yi bahwa dia punya jalan keluar, dia bisa menggunakan teman-temannya untuk mengancamnya dan bertanya di mana jalan keluarnya. Gao Chen Yi tertarik pada saya, dan jika aku memberitahunya berita penting seperti itu, dia pasti akan mengajakku keluar. Dengan mengingat hal ini, Chuluo memutuskan untuk mengkhianati Jiang Chen tanpa ragu-ragu. Tentu saja, di matanya, itu bukanlah pengkhianatan sama sekali. Dia dan Jiang Chen bukanlah teman sejak awal. Benar, Jiang Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu, matanya berbinar, dan dia berkata dengan penuh semangat, di depan istana bawah tanah tertinggi adalah aula pelindung, yang menjaga Mao Solem kekaisaran. Ada patung batu seorang jenderal yang menunggangi kuda. Jenderal memiliki tombak di tangan kanannya dan perisai di tangan kirinya. Dengan dua harta ini, kamu bisa menghadapi penatu wasu. Benar-benar, Fang Ping dan Salan sangat senang, Salan memercayai apa yang dikatakannya. Di belakangnya, Chu Luo diam-diam ingat bahwa dia tidak berubah pikiran karena ini, dia juga tidak berpikir bahwa dua senjata spiritual dapat mengubah perbedaan di dunia. Pada saat yang sama, balai pelindung. Setelah lama berada di lingkungan yang gelap dan tertutup, Gao Chen Yi merasa sangat kesal. Dia memandang Meng Hao dan Wenshin, yang tangannya terikat. Kuncinya adalah Wenshin, kecantikan lembut ini, adalah tempat terbaik untuk melampiaskan amarahnya saat ini. Namun, penatu wasu adalah penatua yang mengawasinya tumbuh dewasa, dan Gao Chen Yi tidak merasa malu melakukan hal seperti itu di depannya. Tiba-tiba, dia berbalik dan melihat penatu wasu berdiri di depan patung batu. Kaki depan kuda tinggi itu terangkat. Ada seorang pria kekar duduk di atas kuda, ditutupi dengan baju besi, dengan perisai dan tombak terangkat tinggi, seolah-olah mempersiapkan pengogokan. Para pengrajin yang membuat patung batu itu sangat terampil. Patung-patung batu itu tampak seperti aslinya dan dipenuhi dengan kekuatan suci yang tak ada habisnya. Namun di mata Gao Chen Yi, ini hanyalah pecahan batu. Tetua, bisakah kita keluar? Penatu wasu mengalihkan pandangannya, merenung sejenak, dan berkata, kesadaran spiritual saya mendeteksi bahwa ada sebuah istana besar di depan saya. Ini adalah akhir dari tempat ini. Jika ada jalan keluar, pasti akan ada di sana. Di alam pergerakan ketuhanan, kesadaran spiritual bisa menyebar ratusan meter, seperti halnya kelelawar, tidak memerlukan peta untuk merasakan jalannya makam kekaisaran. Tiba-tiba, penatu wasu melirik ke pintu di belakangnya dan berkata, seseorang datang. Salah satu dari mereka mengenakan pakaian hitam. Mungkin Jiang Chen yang Anda sebutkan. Mendengar ini, Meng Hao dan Wen Xin sama-sama terkejut. Gao Chen Yi sangat bersemangat dan berkata, benarkah? Dia belum mati. Hebat. Bagus. Jika dia tidak mati, dia akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam dengan tangannya sendiri. Meng Hao dan Wen Xin saling memandang, memandang ke pintu dengan pemahaman diam-diam, dan berteriak, Jiang Chen. Jangan datang ke sini. Berbahaya di sini. Berbahaya di sini. Gao Chen Yi bergegas mendekat dengan marah, menamparkan wajah Meng Hao dua kali, dan berkata dengan dingin, Jika kamu berteriak lagi, aku akan memotong lidahmu. Jangan khawatir, mereka baru saja memasuki kesadaranku dan masih jauh. Aku tidak bisa mendengar suaranya. Bahkan jika mereka menemukan sesuatu yang buruk, aku bisa menghabisi mereka dengan pedang terbangku. Nada suara Penatua Su tenang, tapi dia menunjukkan kepercayaan diri siapapun yang mampu bersaing dengan mereka. Gao Chen Yi merasa lega dan berkata, Elder, Jangan bahas media secara langsung, saya ingin menyiksanya. Selain itu, kesadaran spiritualnya juga sangat kuat. Akankah dia menemukan kita? Saya menggunakan kesadaran spiritual saya untuk mengisolasi tempat ini. Dalam kesadaran spiritualnya, tempat ini akan menjadi titik buta. Berbicara tentang Jiang Chen, langkahnya yang tergesa-gesa tiba-tiba berhenti. Ada apa? Tanya Solan bingung. Telah menemukan. Penatua Su mengisolasi istana pelindung untuk mencegah Sang Jendral ditemukan, tetapi itu juga mengirimkan sinyal berbahaya. Tentu saja, ini juga karena Penatua Su dan Gao Chen Yi tidak mengetahui bahwa Jiang Chen sudah mengetahui tentang mereka. Ayo, dekati patung batu Sang Jendral, ucapkan mantra-nya dalam hati, dan kamu bisa mendapatkan tombak dan perisai. Dengan perisai itu, kamu bisa melawan pedang terbang. Jiang Chen tampak serius dan terus bergerak maju bersama sekelompok orang. Segera, mereka sampai di sebuah ruangan batu, dan Solan tiba-tiba melihat sesuatu dan menangis serta menjerit memilukan. Tubuh Sen Eagle terjatuh tak jauh, dan kepalanya berguling ke samping. Jiang Chen tidak bisa menahan nafas ketika dia berpikir bahwa ini pernah menjadi seorang pangeran. Dia menepuk punggung Solan dan tidak berkata apa-apa. Solan menarik nafas dalam-dalam, matanya memerah, dan dia bergegas maju. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Jiang Chen. Akhirnya, sekelompok orang hampir bergegas masuk ke dalam balai pelindung. Yang menarik perhatian adalah patung batu sang jenderal, serta Gao Chen Nyi dan Penatuasu. Gao Chen Nyi, kemarilah dan mati, Salan meraung. Gao Chen Nyi mengabaikannya, menatap Jiang Chen, dan berkata dengan bangga, Jiang Chen, Jiang Chen, bukankah kamu menyangka kamu akan jatuh ke tanganku? Apakah kamu melihat kejutan di wajahku? Jiang Chen bertanya, Hah, apa maksudmu? Kamu tahu aku ada di sini dan datang ke sini dengan sengaja. Gao Chen Nyi mengerutkan kening, tidak mau mempercayai hal konyol ini. Tiba-tiba, dia memandang Menghao dan Wen Xin dan tiba-tiba menyadari. Kamu sangat bodoh. Kamu bahkan tidak peduli berapa berat badanmu saat menyelamatkan orang lain. Menghao dan Wen Xin tidak menyangka Jiang Chen datang untuk menyelamatkan orang, dan mereka sangat terkejut. Penatuasu tidak berbicara dari awal sampai akhir, dan matanya yang acuh tak acuh sama sekali tidak menganggap serius Jiang Chen dan kelompok alam Juyuan ini. Tuan Gao, Chuluo tiba-tiba berlari menuju Gao Chen Nyi bersama murid-murid dari Pulau Terapung, dan berkata dengan tergesa-gesa, Jangan ceroboh, Jiang Chen ingin menggunakan senjata spiritual di istana ini untuk berurusan denganmu. Pergantian peristiwa ini mengejutkan. Wajah Salan menjadi pucat. Rencananya terungkap dan tidak ada harapan untuk menghabisi Penatuasu. Jiang Chen tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan menatap Chuluo. Oh, apa yang terjadi? Gao Chen Nyi menjadi tertarik. Jiang Chen memiliki sebuah buku di tangannya yang mencatat berbagai hal tentang mausolem kekaisaran ini. Hanya dia yang dapat memahami kata-kata di dalam buku itu. Dia menemukan bahwa ada jalan keluar di istana bawah tanah tertinggi. Oh, mata Gao Chen Nyi dan Penatuasu berbinar ketika mereka mendengar ada jalan keluar. Tetua pohon tidak melihat gerakan apapun, dan pedang terbang menunjuk ke arah Jiang Chen. Seperti meteor, pedang itu berhenti tidak jauh dari tenggorokannya. Bawa ke sini, kata Penatuasu. Jiang Chen memiliki wajah yang galak, sangat tidak mau melakukannya. Jiang Chen, apakah kamu ingin dia mati? Gao Chen Nyi menaruh pedangnya di leher Menghao. Dalam keputusasaan, Jiang Chen melemparkan buku itu ke dalam pelukannya. Penatuasu mengambil buku itu, dan setelah memastikan bahwa kata-kata di buku itu asing baginya, dia mengambil kembali pedang terbang itu. Ada banyak sekali ilustrasi di dalam buku yang menggambarkan makam kekaisaran. Melalui gambar-gambar ini, Penatuasu menemukan bahwa beberapa tempat memang cocok dengan tempat yang dia lewati ketika dia datang. Jadi, dia melihat ke arah Jiang Chen lagi dan berkata, bisakah kamu memahami kata-kata di atas? Ya, Gao Chen Nyi memikirkan sesuatu, memandang Chuluo, dan bertanya, kamu bilang dia berencana berurusan dengan Penatuasu, apa rencananya? Itu, Chuluo buru-buru menunjuk ke patung batu itu dan berkata, sebelum dia datang ke sini, dia tahu ada patung batu di sini. Dia bilang itu semacam jenderal. Perisai dan tombak di tangannya adalah senjata ajaib. Perisai itu bisa memblokir pedang terbang, dan tombaknya dapat menghabisi tetua pohon. Chuluo, lagi pula kamu juga adalah murid dari 10 sekte teratas. Bagaimana kamu bisa begitu tak tertahankan? Salan mengeluh dengan marah. Dia berkata kepada Jiang Chen lagi, Sudah ku bilang jangan selamatkan dia. Jiang Chen tidak mengatakan apapun, tidak yakin apakah dia menyesalinya. Kami memiliki posisi yang berbeda, dan tidak ada benar atau salah. Kata Chuluo. Tapi aku menyelamatkanmu dua kali, bukan. Kata Jiang Chen. Mendengus. Tentu saja Chuluo tahu bahwa dia salah dan tidak mau berdebat. Oh. Penatuasu sedang membolak balik buku di tangannya, dan tiba-tiba dia menemukan di halaman tertentu bahwa ilustrasi itu adalah patung batu jenderal di sampingnya. Aku baru saja mengatakan bahwa aku baru saja merasakan nafas harta karun itu. Penatuasu mengingat pedang terbang itu dan memukul perisainya. Namun, pedang terbang itu terpental tanpa meninggalkan bekas apapun di permukaan batu. Tidak ada gunanya, karena ini bukan batu, tapi metode penyegelan. Oh, apakah kamu tahu cara mendapatkan dua hal ini? Kata Penatuasu. Ya, aku bisa mengambilkannya untukmu. Karena itu, Jiang Chen berjalan menuju patung batu itu. Pedang terbang itu datang dengan cepat dan mendarat di kakinya. Penatuasu tertawa dan berkata, Ketika saya berkomplot melawan orang lain, rambut Anda bahkan belum tumbuh. Hentikan ide-ide Anda yang tidak realistis dan beritahu saya cara mendapatkan harta karun itu. Mata Jiang Chen dengan cepat meredup, dan harapan terakhir lenyap. Mantra, dia berkata bahwa jika kamu mendekati patung batu dan mengucapkan mantra, kamu bisa mendapatkan harta karun itu. Chuluo sangat ingin memberikan kontribusi dan meminta Gao Chenyi untuk membawanya bersamanya dan menceritakan semua yang dia ketahui. Gao Chenyi sangat berterus terang, dan memotong kulit tenggorokan Meng Hao dengan pedangnya, sambil berkata, apa mantranya? Katakan dengan cepat. Bicaralah dengan suara pelan dan jangan berteriak. Penatua Su juga berkata. Dia percaya bahwa mantra itu dapat membantunya mengidentifikasi pemilik harta karun itu, dan dia tidak ingin dimanfaatkan secara oportunis oleh Jiang Chen. Jiang Chen, jangan katakan apa-apa. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, kita semua akan mati di sini dan mereka akan kalah. Putri, kamu benar-benar kejam, tapi menurutku Jiang Chen tidak akan begitu saja melihatmu diterbukai dan dipermalukan sampai mati olehku, kan? Kata Gao Chenyi sambil memotong pakaiannya dengan sebilah pedang. Cukup, Jiang Chen berteriak keras dan dengan enggan mengucapkan mantra, yang juga merupakan bahasa zaman heroik. Penatua Su memintanya untuk mengulanginya sebelum mengingatnya. Jadi Penatua Su mendatangi patung batu itu dan mengulangi mantra-nya. Segera setelah mantra-nya jatuh, patung batu biasa mengeluarkan aurora, permukaan batu dengan cepat menghilang, kembali ke warna aslinya, dan keempat kuku kudanya terbakar api. Akhirnya, kuda perang itu meringkik dengan keras, dan tombak di tangan jenderal yang masih hidup itu meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Mereka yang masuk tanpa izin ke Mausolem kekaisaran akan mati. Jenderal itu menyelesaikan kalimatnya dan menusukkan tombaknya ke arah Tetua Pohon. Pada saat yang sama, kengganan dan kecemasan yang ditunjukkan Jiang Chen barusan menghilang dari wajahnya, dan senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Tombak dan perisai sama sekali bukan harta karun, melainkan menyatu dengan patung batu. Patung batu ini merupakan senjata hebat yang digunakan untuk menjaga makam kekaisaran. Mantra Jiang Chen adalah membangunkannya untuk menghabisi musuh. Jiang Chen telah memperhitungkan segalanya, termasuk pengkhianatan Chuluo. Itu adalah kuda yang menyala-nyala, dengan bulu sehitam tinta, tinggi dan agung. Jenderal di atas kuda itu mengenakan baju besi emas dan jubah suci. Dia perkasa selamanya, dan tombak di tangannya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Penatua Su masih menunggu harta karun itu mengenali pemiliknya. Baru setelah tombaknya jatuh dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tidak baik, tidak peduli seberapa lambatnya dia, Penatua Su tahu bahwa bencana akan datang dan mundur dengan tergesa-gesa. Namun, tombak yang sepertinya mampu menembus ruang mendorong cahaya pelangi yang menakutkan dan mengalir ke bawah. Tetua pohon tidak punya tempat untuk bersembunyi, jadi dia harus memanggil pedang terbang di depannya untuk melawan. Bentak, pedang terbang itu mengenai ujung tombak dan segera hancur menjadi terak. Tubuh Penatua Su membuat beberapa kawah besar di tanah dan terbang sejauh 4 hingga 5 meter. Tuan, cepat lari! Fei Jian menyelamatkan nyawa Penatua Su, tetapi kekuatan Sang Jenderal menghancurkan kepercayaan dirinya dan dia tidak berani bertarung lagi. Tapi begitu dia bangun, dia melihat Jiang Chen berdiri tidak jauh dari situ. Beraninya kamu, Penatua Su hendak mengatakan betapa beraninya pria ini muncul di hadapannya, ketika dia menemukan bahwa dia sedang memegang lampu di tangannya. Panggilan, kelopak bunga teratai yang dipahat dari batu kristal mekar serentak, dan cahaya menyelaukan terpancar darinya. Segera, seekor naga api melahap Penatua Siang Su. Ah, tetua pohon mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, ini bukan api biasa, sepertinya bercampur dengan minyak, suhunya mencengangkan, dan seperti air yang disiramkan ke tubuh. Jubah di tubuhnya tidak ada lagi, dan baju besi pribadinya menyatu dan menempel di dagingnya. Rasa sakitnya hampir membuatnya pingsan. Di saat-saat terakhir, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan dirinya sendiri dalam upaya memadamkan api. Siapa sangka ketika kekuatan menyentuh api, justru akan membuat api semakin kuat. Apa-apaan ini, Penatua Su menjerit dan berguling-guling di tanah. Butuh beberapa saat baginya untuk berhenti dan berubah menjadi mayat. Alak, menggelegar sekali. Segera setelah itu, Jiang Chen membacakan mantra kepada jenderal yang sedang menunggang kuda. Itu berarti roh jahat telah dimusnahkan dan perdamaian telah dipulihkan di mausolem kekaisaran. Kehidupan kekal, tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dihancurkan. Jenderal itu meraung keras, dan tubuhnya mulai berubah menjadi batu, dan kuda perang terbuka itu berubah menjadi patung batu biasa, dan dia terus berlari. Jiang Chen menyeka keringat dingin di dahinya. Apa yang terjadi barusan sangat singkat, tapi sangat mendebarkan. Dia benar-benar menghabisi alam kenaikan abadi. Saat ini, semua orang di aula pelindung tercengang dan terkejut dengan perubahan mengejutkan ini. Segera setelah itu, Fang Ping dan yang lainnya berteriak kaget. Sebaliknya, Chuluo dan murid perempuan lainnya dari pulau terapung menjadi pucat. Di antara mereka, tubuh Chuluo masih gemetar, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Dia tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan fatal dan merasa sangat putus asa. Namun yang paling ditakuti adalah Gao Chen Yi. Ketika Penatua Su meninggal, dia dikembalikan ke bentuk aslinya. Setelah Jiang Chen menoleh, dia sangat ketakutan sehingga dia menaruh pedang tajamnya pada Meng Hao lagi dan berteriak, jangan main-main, kalau tidak. Sebelum dia selesai berbicara, dia berteriak keras, dan lengan yang memegang pedang dipotong dari bahunya. Salan berdiri di belakangnya pada suatu saat, dengan niat menghabisi dan mata dingin. Berikan nyawa adikku, mengabaikan teriakan Gao Chen Yi, dia terus menghunus pedangnya, setiap pukulan tidak melukai organ vitalnya, agar Gao Chen Yi tidak mati terlalu cepat. Saat Gao Chen Yi hendak mati, dia mengarahkan ujung pedangnya ke jantung Gao Chen Yi. Setelah Anda keluar, saya, Kongres Daki, akan memberitahu dunia apa yang telah Anda lakukan. Anda akan mempermalukan keluarga Gao dan akan selalu menanggung keburukan. Salan tahu apa yang paling ditakuti orang ini, dan dia mengucapkan kata-kata yang membuat Gao Chen Yi mati dalam diam. Benar saja, wajah Gao Chen Yi dipenuhi dengan kengganan, dan dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi dia hanya memuntahkan seteguk darah, dan dadanya naik turun dengan hebat. Engah! Pedang Solan langsung menusuk jantungnya. Tubuh Gao Chen Yi menegang, lalu lemas. Pada titik ini, Gao Chen Yi mengalami nasib yang sama seperti penatuasu. Meng Hao dan Wen Xin diselamatkan. Mereka merasa seperti hidup dalam mimpi dan tidak percaya apa yang terjadi di depan mereka. Kekalahan Jiang Chen atas Li Qin dan penatuaan di puncak Cik Xiao sudah mengejutkan, tetapi dia mengandalkan kekuatan formasi. Sekarang, Jiang Chen ada di sini di bawah Mausolem ke Kaisaran Bawah Tanah, dan datang untuk menghabisi Master Alam Fugue yang memegang pedang terbang. Jika berita menyebar, itu akan menyebabkan keributan. Salan mendatangi Jiang Chen dan menatapnya dalam-dalam, berkata, Daki berhutang budi padamu. Tidak peduli permintaan apa yang kamu buat di masa depan, keluarga kerajaan Daki akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Segera setelah itu, dia meninggalkan Aula Pelindung dan berjalan kembali. Jiang Chen tahu bahwa dia tidak tega membiarkan tubuh Sa Ying terbaring di sana seperti gug-gug liar, jadi dia ingin mengambil mayatnya. Saat ini, Meng Hao dan Wen Xin datang dan memberitahu Jiang Chen bagaimana dia ditangkap oleh Gao Chen Yi, dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan nyawanya. Apa yang kamu lakukan barusan terlalu berisiko? Wen Xin dengan hati-hati mengingat apa yang baru saja terjadi, dan dia masih ketakutan. Fang Ping terkejut dengan perhitungan Jiang Chen, dan juga sedikit takut. Jika Chuluo tidak mengkhianati, tidak ada yang perlu dibicarakan. Sederhana sekali, dia pasti akan mengkhianati. Hampir tidak ada alasan untuk tidak mengkhianati. Dia tidak berteman dengan Chuluo. Dalam situasi sekarang, aneh jika Chuluo tidak mencari perlindungan dengan Gao Chen Yi. Mendengar Jiang Chen mengatakan ini, Chuluo melihat ke arahnya. Mendengar bahwa dia sedang diplot, Chuluo tidak marah sama sekali, tapi merasa sedih. Tiba-tiba, beberapa murid perempuan dari pulau terapung di belakangnya berjalan menuju Jiang Chen. Meng Hao dan Wen Xin maju selangkah dan menghentikan mereka. Kakak senior Jiang Chen, apa yang kami lakukan barusan sepenuhnya merupakan ide kakak senior. Kami hanya mengikutinya secara memenangu ibu ta. Mohon maafkan kami dan bawa kami keluar. Murid perempuan yang diam-diam menangis sebelumnya berkata dengan cemas. Iya, kami tidak menyangka kakak senior Chuluo akan melakukan itu. Tolong, bawa kami keluar. Ketika Chuluo mendengar bahwa adik perempuannya, yang biasanya mematuhinya, meninggalkannya, dia tersenyum mencela diri sendiri, matanya redup. Dilihat dari penampilan Jiang Chen barusan, dia belajar banyak ilmu dari buku itu. Ekspornya pasti benar, dan dialah satu-satunya yang menemukannya. Awalnya, Jiang Chen menyetujui pengikutnya dan sudah mendapat kesempatan untuk keluar. Alhasil, ia dikuburkan dengan tangannya sendiri. Kamu, kamu benar-benar konyol. Jika bukan karena aku, apakah Jiang Chen akan berhasil? Chuluo, yang kehilangan kendali emosinya, berteriak. Benarkah? Kalau begitu terima kasih telah mengkhianatiku. Jiang Chen mencibir. Kamu berkomplot melawanku dan berbohong kepadaku bahwa perisai dapat memblokir pedang terbang. Kalau tidak, mengapa aku melakukan itu? Solan mendengarnya, dan dia mendengarnya. Ketika Jiang Chen mengatakan ini, dia menepuk bahu Fang Ping dan berkata, saya baru mengingat nama pria ini kurang dari setengah jam. Dia tidak mengkhianati saya. Karena kamu menyelamatkanku. Fang Ping berkata tanpa berpikir. Saya menyelamatkannya dua kali. Percakapan antara keduanya terdengar di telinga Chuluo. Ekspresi ganasnya menghilang dalam sekejap, cahaya di matanya dengan cepat padam, dan dia berlutut di tanah sambil memegangi kepalanya dan melolong. Patah. Jiang Chen melemparkan pedang besi, yang menimbulkan benturan keras saat mendarat di tanah. Basmi dirimu sendiri. Chuluo terkejut. Saat ini, dia masih terkejut karena Jiang Chen ingin menghabisinya. Dia berhenti melolong dan berdoa, tidak peduli apa, kamu menghabisi Penatu Asu dan Gao Chenyi karena bantuanku. Mengapa kamu harus menghabisiku? Ah, tolong biarkan aku pergi. Tidak. Jiang Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, setelah saya menemukan jalan keluar, saya secara alami akan membiarkan orang lain keluar. Membiarkan Anda pergi sekarang sama dengan membiarkan Anda hidup. Aku akan memberimu pedang, oke. Kesombongan di wajah Chuluo menghilang, dan dia hampir menangis. Jika kamu mati, secara alami aku akan mengambil pedang itu. Pada saat ini, beberapa murid perempuan di Pulau Trapung mendengar niat Jiang Chen dan tahu bahwa Jiang Chen tidak akan memimpin mereka untuk mencari jalan keluar jika Chuluo tidak mati. Kakak, tolong bantu kami. Ya, sebut saja kamu kakak senior, dan kamu bisa mengakhirinya sendiri dan membantu kami. Anda sendiri yang memilih hasil ini. Tubuh Chuluo dipenuhi rasa menggigil, marah dan takut saat dia mendengar kata-kata satu sama lain. Aku akan memberikan tubuhku padamu kapan saja dan di mana saja. Aku cantik dalam daftar kecantikan. Chuluo tidak peduli untuk berdebat dengan adik perempuan junior yang kejam ini dan mengucapkan kata-kata yang paling hina sebelumnya. Kamu sangat tidak tahu malu. Mendengar ini, Wen Xin bahkan lebih bersemangat daripada Jiang Chen, dan niat menghabisi di matanya melonjak. Namun, dia tiba-tiba sadar kembali dan berbisik di telinga Jiang Chen, jika kamu ingin menghabisi, jangan basmidia saja, jika tidak, lebih baik jangan menghabisi. Mengapa? Dia adalah murid sejati Pulau Trapung. Jika kamu menghabisinya, tidak peduli apakah itu benar atau salah, itu akan merugikanmu dan akan menjadi peganganmu. Jangan lupa bahwa kamu bersaing dengan Ning Hao Tian untuk mendapatkan posisi tersebut dari kepala sekolah. Selain tunangannya, yang merupakan putri dinasti, Ning Hao Tian juga memiliki dua saudara lelaki bersumpah dan dua saudara perempuan baptis, yang merupakan murid dari sepuluh sekte teratas. Ning Hao Tian sedang membangun momentum untuk kompetisi memperebutkan kepala sekolah, tetapi Anda di sini untuk menghabisi sepuluh murid sekte teratas. Jadi, sebaiknya kamu basmi mereka semua dan salahkan Gao Chen Yi. Setelah mendengar kata-kata Wen Xin, Jiang Chen memasang ekspresi rumit. Wen Xin memikirkannya dengan sepenuh hati dan dia sangat tersentuh, tetapi kata-kata ini terlalu gelap dan berdarah. Saya memiliki standar untuk menghabisi dan tidak menghabisi di hati saya, dan itu tidak akan berubah karena faktor lain. Chuluo harus dibunuh, tetapi adik perempuannya tidak boleh dibunuh. Dan, menurut Anda, saya juga ingin menghabisi Fang Ping dan yang lainnya. Jiang Chen bertanya secara retoris. Kalau begitu, kamu masih hanya menghabisi Chuluo. Wen Xin Liu mengerutkan kening, tidak begitu mengerti apa yang dia maksud. Apa yang baru saja Anda katakan masuk akal? Saya punya prinsip, tapi saya tidak terlalu bertele-tele. Jadi, apa rencananya? Kata Wen Xin dengan marah. Jiang Chen tidak menjawabnya, memandang Fang Ping dan yang lainnya, dan berkata, kalian silakan tunggu saya. Oke, Fang Ping dan yang lainnya tidak bodoh dan segera meninggalkan balai pelindung. Aku tidak harus menghabisimu, tetapi kamu harus mengikutiku dan memanggilku Tuan. Jiang Chen mendatangi Chuluo dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Chuluo berkedip dan berteriak tidak yakin, Tuan. Apa menurutmu aku bodoh? Teriak saja. Jiang Chen mencibir, lalu berkata, saya akan menggunakan metode rahasia untuk membangun hubungan Tuan Pelayan. Mulai sekarang, Anda akan selalu setia kepada saya dan tidak akan mengkhianati saya. Hal yang sama berlaku untuk Anda. Kalimat terakhir diucapkan kepada tiga murid perempuan pulau terapung lainnya. Mereka saling memandang dan mengangguk setuju. Bagus sekali. Jiang Chen mengangguk puas. Apakah Anda ingin menggunakan metode kontrol untuk membuat mereka tunduk? Apakah ini oke? Bagaimana jika mereka kembali ke sekte dan dibubarkan? Wen Xin merasa tidak nyaman. Tidak ada yang bisa mengalahkan metodeku, dan ini jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Bahkan aku malu untuk menggunakannya. Kematian itu penuh belas kasihan jika dibandingkan. Jiang Chen tersenyum misterius, lalu dia memotong telapak tangannya dengan pedang, mengepalkan tinjunya, dan mulai menggumamkan mantra misterius. Tidak lama kemudian, tinjunya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan darah yang menetes berubah menjadi emas. Berlutut, Jiang Chen berkata kepada murid perempuan di Pulau Terapung, Terimalah aku sebagai Tuhanmu. Kamu tidak akan menjadi zombie berjalan, kamu masih memiliki kesadaran diri. Saat dia berbicara, dia mendatangi Chuluo dan berkata, Jika kamu tidak bersedia selama proses tersebut, akan ada konsekuensi yang mengerikan, tahukah kamu? Jejak keraguan melintas di wajah cantik Chuluo pada awalnya, tetapi memikirkan situasi saat ini, dia segera mengangguk. Buka mulutmu. Jadi, Jiang Chen meletakkan tangannya di wajahnya, membiarkan darah menetes ke mulutnya, dan berkata, saya akan mengatakan sesuatu, dan Anda mengulanginya. Bagus. Adegan aneh ini membuat Meng Hao dan Wen Xin saling berpandangan. Segera, Chuluo selesai mengulangi kata-kata Jiang Chen, dan pola aneh muncul di lehernya yang seputih salju, yang dengan cepat menghilang lagi. Apakah ini baik-baik saja? Chuluo bertanya dengan bingung. Ya, murid perempuan di sebelahnya melihat bahwa Chuluo masih memiliki keinginannya sendiri dan mengajukan pertanyaan, dan merasa lega. Jika metode Jiang Chen mengubah mereka menjadi boneka, akan lebih baik untuk menghabisi mereka. Segera, ketiga murid perempuan masing-masing menyelesaikan teknik rahasia Jiang Chen, dan tinju mereka yang bersinar kembali normal. Saat Jiang Chen membalut telapak tangannya, Wen Xin memandang Chuluo dan orang lain yang tidak banyak berubah, dengan keraguan mendalam di wajah mereka, dan bertanya, mengapa terlihat begitu berbeda. Coba saja, Wen Xin terkejut, lalu mendatangi Chuluo dengan pedang di tangannya dan berteriak, siapa yang menghabisi penatu wasu. Segera, Wen Xin melihat pemandangan yang mengejutkan, ekspresi Chuluo menjadi sangat aneh, dengan tatapan tegas di matanya, dan dia bergegas menuju Wen Xin tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ini Wen Xin takut dengan postur putus asanya. Berhenti, Jiang Chen berteriak, dan Chuluo, yang begitu agresif tadi, tiba-tiba berhenti dan berdiri tegak di tempat. Kelihatannya mereka tidak berbeda, tapi selama mereka ada hubungannya denganku, mereka akan fokus pada kepentinganku. Begitu tuannya berada dalam posisi yang sedikit dirugikan, mereka akan menjadi seperti sekarang. Jiang Chen menjelaskan, lalu melihat ke arah Chuluo dan gadis-gadis lainnya, dan berkata, Buka semua pakaianmu. Begitu kata-kata ini keluar, mata Meng Hao melebar saat dia melihat Chuluo dan tiga murid wanita cantik dari Pulau Trapung melepas pakaian luar mereka tanpa ada kecerobohan dalam gerakan mereka. Oke, pakailah. Sayangnya, Meng Hao belum melihat adegan S-Asteriska tersebut, dan Jiang Chen memberi perintah lain. Dengan ekspresi terkejut Wen Xin, Jiang Chen mendatangi Chuluo dan berkata, Sekarang, kamu harus memanggilku apa? Pemilik. Kempat wanita itu berteriak tanpa ragu-ragu. Chuluo berlutut di tanah dengan penyesalan yang mendalam dan menangis. Saya telah melakukan sesuatu yang buruk kepada Tuan sebelumnya. Mohon maafkan saya, Tuan. Saat dia mengatakan itu, dia mencium sepatu bot Jiang Chen dengan penuh kasih sayang. Aku memaafkanmu. Terima kasih, Guru. Chuluo sangat tersentuh hingga dia menangis dan berdiri lagi. Kejahatan macam apa ini? Wen Xin tercengang, mengucapkan kata-kata makian, menatap Jiang Chen, dan berkata, Bukankah itu berarti mereka akan melakukan apapun yang Anda minta, bahkan jika mereka tidur dengan Anda. Itulah teorinya, saya belum mencobanya. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Wen Xin menarik nafas dalam-dalam dan berkata-kata demi kata, Jika kamu berani menggunakan metode ini padaku di masa depan, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Ini disebut kutukan pemakan hati. Tidak boleh ada paksaan. Orang yang dikutuk harus bersedia. Jika mereka tidak mau sama sekali sekarang, mantranya tidak akan efektif. Apa efek spesifik dari mantra itu? Wen Xin bertanya. Aku akan menjadikan mereka pelayan setia yang menaatiku tanpa syarat. Wen Xin menarik nafas dalam-dalam dan berkata, bisakah mantra sekuat itu diselesaikan hanya dengan beberapa tetes darah? Ini bukan darah biasa, itu adalah darah esensi dalam tubuh, kata Jiang Chen. Esensi darah. Wen Xin memperhatikan bahwa wajah Jiang Chen cukup pucat dan dia terlihat sangat lemah. Segera, Jiang Chen meminum pil peremajaan dalam jumlah besar, dan kulitnya berangsur pulih. Apakah kamu akan menghadapi mereka? Bawa mereka kembali ke puncak Cixiao. Meng Hao memandang Chuluo dan gadis-gadis lainnya, dan dia masih merasa sulit untuk melihat betapa setianya mereka ketika menghadapi Jiang Chen. Setelah kamu keluar, kembalilah ke Pulau Terapung, berlatih keras, dan bekerja untukku di masa depan. Hubungan di antara kita tidak boleh terungkap di luar tanpa izinku. Baik, guru. Keempat gadis Chuluo tidak ragu-ragu sama sekali, seolah kata-kata Jiang Chen adalah dekrit kekaisaran. Tuan, ini adalah ramuan tujuh putaran yang diberikan tuanku kepada saya. Ini akan sangat membantu dunia Tuan. Chuluo mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari tangannya dan membukanya ke arah Jiang Chen seperti obat mujarab. Obat mujarab biru dan aroma obat yang kuat datang ke arah Anda. Pil transformasi ke-7. Wen Xin terkejut. Ini adalah ramuan unik dari pulau terapung. Hanya murid sejati yang luar biasa yang dapat diberikannya. Ini adalah ramuan penting untuk berlari ke alam kenaikan abadi di tahap akhir alam Juyuan. Simpan saja, saya tidak akan mengambil sumber daya kultifasi Anda. Juga, panggil saya Tuan Muda mulai sekarang. Terima kasih, Tuan Muda. Chuluo tertegun sejenak, hampir menangis karena kata-kata Jiang Chen. Bagaimana kalau memberiku ramuan ini? Wen Xin ingin melihat seberapa kuat kutukan pemakan hati, jadi dia mengatakan ini dengan sengaja. Chuluo menutup kotak kayu itu dan memandangnya dengan waspada. Dia tiba-tiba teringat bahwa Wen Xin adalah teman Jiang Chen dan berkata, jika Tuan Muda meminta, saya akan memberikannya kepada Anda. Setelah mengatakan ini, Wen Xin tahu bahwa dia merasa tertekan. Mantra yang sangat kuat, tidak akan membuat orang kehilangan karakter aslinya, tetapi mereka akan menuruti kata-kata Tuan-nya, pikir Wen Xin dalam hatinya. Wen Xin ingin mencoba lagi. Dia tiba-tiba teringat rumor bahwa Chuluo ini mencintai Ning Hao Tian dan berkata, Tuanmu akan bersaing dengan Ning Hao Tian untuk posisi kepala sekolah Sekte Tiandao. Apakah Anda punya informasi? Chuluo melirik Jiang Chen, dan kemudian melakukan kontak mata dengan adik perempuannya. Ning Hao Tian sekarang menjadi sosok terkenal di alam api. Saya tidak menyarankan Tuan Muda bersaing dengannya sekarang. Ilmu pedang Tuan Muda luar biasa. Jika diberi waktu, dia akan mampu melampaui Ning Hao Tian. Ning Hao Tian memiliki pembuluh darah dewa dan latihannya cepat. Sulit bagi Tuan Muda untuk mengalahkannya. Ketiga murid perempuan pulau terapung berbicara satu demi satu, pikiran mereka jernih, dan apa yang mereka katakan sejalan dengan Xing Xing mereka sendiri. Orang yang tidak memahaminya tidak akan merasakan pelanggaran apapun ketika melihatnya, dan mereka hanya akan memperlakukannya mereka sebagai pelayan setia. Kemudian, Chuluo berkata, Tuan Muda tidak sepenuhnya putus asa. Saya tahu beberapa berita bahwa kecepatan kultifasi Ning Hao Tian telah melambat, seolah-olah ada masalah dengan pembuluh darah dewa di tubuhnya. Dari mana berita ini berasal? Jiang Chen bertanya. Ning Hao Tian memiliki lingkaran teman, dan saya salah satunya. Sebelumnya, kami semua memuji Ning Hao Tian sebagai seorang jenius. Kami menduga dia dapat mencapai alam surgawi dalam beberapa tahun, jadi kami menghitung berdasarkan kecepatan latihannya di masa lalu. Hasilnya, kemudian diketahui bahwa kecepatan terobosan Ning Hao Tian jauh lebih lambat dari sebelumnya. Semakin jauh kamu maju di dunia nyata, akan semakin lambat. Wen Xin bertanya. Tidak, kami mempertimbangkan faktor ini dan mengubahnya berdasarkan waktu yang dihabiskan oleh beberapa orang jenius sebelumnya. Melihat tatapan serius Jiang Chen saat mendengarkan, Chuluo melanjutkan, kemudian, suatu kali, tangan kanan Ning Hao Tian menemukan bahwa dia berteriak kesakitan dan menutupi meridiannya selama sesi latihan. Kapan? Jiang Chen bertanya. Beberapa bulan yang lalu, saya tidak ingat terlalu banyak detail. Kemudian, Ning Hao Tian membahas masalah ini dengan tenang, dan dia tidak diizinkan untuk mengungkapkan informasi apapun. Hari ini, Tuan Muda bertanya, jadi saya menyebutkannya. Hahaha. Oke, berita ini merupakan kejutan yang tidak terduga bagi Jiang Chen. Jika tebakannya benar, ketika pembulu darah ilahinya pulih, pembulu darah ilahi di tubuh Ning Hao Tian juga menghilang satu persatu. Ini adalah pil Tianyuan. Ini dapat memurnikan energi sebenarnya di tubuh Anda. Saya akan menghadiahi Anda dengan itu. Jiang Chen mengeluarkan segenggam pil Tianling dan melemparkannya ke Chuluo. Terima kasih, Tuan Muda. Chuluo terkejut, dan senyuman muncul di wajahnya. Wen Xin memperhatikan bahwa Chuluo sangat bahagia bukan karena pil Tianyuan, tetapi karena hadiah Jiang Chen. Ibarat reaksi gug-guk setia setelah dipuji dan dibelai pemiliknya. Selain itu, tiga murid perempuan pulau terapung lainnya mengungkapkan rasa iri dan membenci diri mereka sendiri karena tidak bisa pamer di depan Jiang Chen. Mengerikan, mengerikan, mantra seperti itu. Wen Xin senang untuk pertama kalinya karena dia adalah teman Jiang Chen, bukan musuhnya. Jangan beritahu siapapun tentang mantra itu. Perintah Jiang Chen. Tentu saja. Meng Hao langsung setuju. Saat ini, Solan kembali sambil membawa jenazah yang terbungkus kain putih. Apakah kamu tidak akan menghabisinya? Solan masih belum mengetahui apa yang terjadi dan terkejut karena Chulo masih hidup. Dia sangat menyesali tindakannya dan menganggap kutuannya. Oh, Solan sangat ragu. Dia tidak tahu mantra-nya, jadi dia pikir pernyataan ini agak konyol. Namun, dia sangat sedih karena dia tidak menyelidikinya dan berkata, ayo cepat keluar. Oke, tunggu aku sebentar lagi. Jiang Chen berlari ke patung batu sang jenderal, memperkirakan tingginya, dan setelah memastikan Najib bisa muat, dia memasukkannya ke dalamnya. Bisakah benda ini dikeluarkan? Wen Xin bertanya. Patung batu ini adalah benda yang sangat rumit. Ini menggabungkan senjata spiritual, formasi, dan rahasia zaman pahlawan. Digunakan untuk menjaga makam kekaisaran. Orang yang merancangnya secara alami tidak ingin orang lain mengeluarkannya, jadi ada batasan di dalamnya dan itu dibagi menjadi dua lapisan. Pembatasan tingkat pertama adalah patung batu akan bangun setelah meninggalkan Mausolem kekaisaran dan menghabisi semua makhluk hidup terbangun di luar, ia tidak akan membedakan antara diri kita dan musuh dan bertarung sampai mati. Kalau begitu kamu masih membawanya. Mendengar Jiang Chen mengatakan ini, Wen Xin sangat bingung. Namun, selama Anda menemukan seseorang yang lebih pintar dari desainernya, Anda dapat melanggar batasan dan menggunakannya untuk diri Anda sendiri. Jiang Chen tersenyum. Kau lah yang lebih pintar, kan? Wen Xin memutar matanya ke arahnya, mendengar nada percaya diri. Jiang Chen menyeringai dan tidak banyak bicara. Dia melihat ke pintu keluar di sisi lain istana pelindung dan berkata, ayo pergi ke istana bawah tanah tertinggi dan keluar secepat mungkin. Perjalanan ini membuahkan hasil, tetapi jika kita tidak bisa melihat terang hari lagi, itu akan sia-sia. Itu benar. Mendengar hal tersebut, mereka yakin bahwa sekelompok orang tersebut tinggal di bawah tanah selama hampir satu malam. Setelah berjalan keluar dari istana pelindung dan berjalan melalui koridor yang panjang, Jiang Chen melihat istana bawah tanah tertinggi. Layak disebut yang tertinggi, di bawah tanah, sebuah istana megah hampir memenuhi ruang di depannya, hanya menyisakan celah yang sangat kecil. Rombongan hanya bisa masuk melalui gerbang. Namun tidak ada yang berani bergerak, karena istana memancarkan cahaya biru yang aneh. Berbeda dengan cahaya di aula jiwa terkemuka, cahayanya berasal dari lampu Kian Kun Suan Huo. Di istana bawah tanah tertinggi di depan Anda, cahayanya berasal dari batu bata dan ubin, seolah-olah istana itu adalah makhluk hidup, dan mengalir, cahaya itu seperti bernapas. Jiang Chen mengambil sebuah batu dan melemparkannya. Cahaya putih mirip busur listrik muncul di cahaya biru, menghancurkan batu itu dan mengejutkan yang lain untuk mundur. Segera, Meng Hao, Fang Ping dan yang lainnya memandang Jiang Chen meskipun mereka bahkan tidak tahu apa itu, mereka mengira Jiang Chen punya cara untuk menyelesaikannya. Memang benar demikian, Jiang Chen mengangkat buku itu dan membaca bahasa zaman pahlawan. Yang lain segera melihat bahwa cahaya biru berangsur-angsur menghilang. Meskipun seluruh istana masih bersinar, tidak lagi terasa berbahaya seperti sebelumnya. Jiang Chen melempar batu lagi dan menghantam pintu istana, tetapi tidak terjadi apa-apa. Kekuatan pengetahuan sangat kuat, Fang Ping menghela nafas. Bagaimanapun, dia adalah murid dari sekte Tiandao. Dan dia juga seorang murid batinia, layak menjadi salah satu dari sepuluh sekte teratas. Saat kami mulai mendengarkannya, hal seperti ini tidak akan terjadi. Beberapa orang bersama Fang Ping berbicara satu demi satu, mengagumi Jiang Chen. Mendorong pintu istana bawah tanah, sekelompok orang masuk dengan hati-hati. Ya Tuhan. Namun, setelah melihat pemandangan di istana dengan jelas, kecuali Jiang Chen yang telah bersiap, semua orang tercengang. Tidak ada apa-apa lagi di istana bawah tanah, hanya ratusan sarkofagus yang diletakkan di tanah secara tertib. Ditambah dengan lingkungan yang gelap dan cahaya biru yang aneh, semua orang bergidik. Jiang Chen adalah orang pertama yang bereaksi dan menemukan bahwa setiap sarkofagus sangat tebal dan tidak ada yang sama. Sarkofagus tersebut berisi kata-kata dari zaman pahlawan. Setiap kaisar kerajaan Suzaku pernah ke sini. Mendengar hal tersebut, sebagian orang mengira bahwa makam kaisar pasti tidak sederhana. Seorang pria berjalan menuju sarkofagus yang paling dekat dengan istana dan mengulurkan tangan untuk mendorong tutupnya, tetapi sekeras apapun dia berusaha, tutupnya tidak bergerak sama sekali. Bukankah keduanya bertatahkan bersama? Keluh pria itu. Sarkofagus itu memiliki segel. Jika Anda hanya mengandalkan kekerasan, itu pasti kekuatan dari alam yang mencapai surga, dan jika Anda membukanya secara paksa, itu akan menyebabkan konsekuensi yang mengerikan. Bisakah kamu membukanya? Wen Xin bertanya tanpa sadar. Jiang Chen berjalan ke tepi sarkofagus, meletakkan tangannya di atasnya, memejamkan mata sedikit, dan setelah sekian lama, menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan level saya, akan membutuhkan waktu lama untuk membuka segelnya. Saya hanya dapat membimbing alam pergerakan ilahi atau alam pencapaian surga untuk membukanya. Mungkinkah kehilangan harta karun di depanmu hanya karena levelmu terlalu rendah? Chu Luo merasa sangat tertekan setelah menerima jawaban ini. Ini bukanlah hal yang paling sulit, kata Jiang Chen. Apa, yang lain menjadi gugup dan menahan nafas, menunggu kata-kata Jiang Chen selanjutnya. Buku itu mengatakan bahwa pintu keluarnya ada di dalam salah satu sarkofagus. Jiang Chen memberi tahu semua orang sambil tersenyum paksa. Ah, semua orang berseru? Ternyata sarkofagus itu tidak bisa dibuka, dan pintu keluarnya ada di dalam sarkofagus, membentuk lingkaran tak berujung. Hal ini sangat fatal bagi mereka. Jiang Chen, kamu baru saja mengatakan bahwa akan memakan waktu lama untuk membuka sarkofagus. Berapa lama? Wen Xin bertanya. Mendengar ini, hati yang lain kembali menegang. Beberapa tahun, jawaban putus asa. Fang Pingping tampaknya telah kehabisan seluruh tenaganya dan duduk di tanah. Bahkan Meng Hao, yang memiliki temperamen yang baik, mengucapkan kata-kata makian. Tentu saja, dia tidak menargetkan Jiang Chen. Wen Xin selalu memperhatikan kutukan pemakan jantung, dan masih mengamati reaksi Chuluo dan gadis-gadis lainnya. Kecuali Chuluo, tiga wanita lainnya rela dikutuk karena Jiang Chen bisa mengalahkan mereka. Sekarang Jiang Chen telah mengecewakan mereka, apakah dia akan mengeluh atau marah. Namun, Wen Xin menemukan bahwa itu sama sekali tidak seperti yang dia pikirkan. Meskipun dia sedih dan kecewa, dia tidak memiliki keluhan terhadap Jiang Chen. Tiba-tiba, Wen Xin memikirkan sesuatu dan berkata, Jiang Chen, kamu mengatakan sebelumnya bahwa perancang diam-diam mengatur pelarian untuk dirinya sendiri. Tidak mungkin mengambil risiko seperti itu. Kaisar yang mati bukanlah satu-satunya yang dikuburkan bersamanya. Setelah itu peti mati ditutup, dia seharusnya tidak bisa melarikan diri. Kai, tidak mungkin orang yang merancang bangunan itu mahir dalam penyegelan dan kebetulan juga berada di alam bantalan surga, kan? Apa maksudmu, Jiang Chen tercengang? Kata-kata Wen Xin masuk akal. Apa yang dikatakan buku itu tentang 100 Aula ini? Tanya Wen Xin. Dikatakan bahwa Kaisar yang telah meninggal akan menjadi santo pelindung kerajaan Suzaku di sini untuk memastikan negara menjadi semakin kuat. Setiap generasi Kaisar akan menunggu sebentar. Saat Jiang Chen sedang berbicara, dia tiba-tiba mendapat kilasan inspirasi dan berkata, Sarkofagus tidak dibuat setiap kali seorang Kaisar meninggal. Karena sifat khusus dari Sarkofagus, maka sangat memakan waktu. Kehidupan, usia tua, penyakit dan kematian tidak teratur. Jika Kaisar meninggal mendadak, akan terlambat untuk membangun Sarkofagus, seringkali akan selalu ada satu atau dua Sarkofagus yang dibuat terlebih dahulu. Wen Xin mengikuti alur pemikirannya dan berkata dengan heran, Sarkofagus yang kosong tidak memiliki tubuh, jadi tentu saja tidak ada benda penguburan, jadi tidak perlu segel. Itu benar. Saat ini, yang lain memahami apa yang sedang terjadi, mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka, dan berdiri satu demi satu. Cepat, coba dorong satu persatu, gunakan seluruh kekuatanmu, dan apapun yang bisa kamu dorong adalah jalan keluarnya. Sekelompok orang segera bubar, bergegas menuju Sarkofagus, dan mencoba mendorong tutup peti mati. Nih nih, tidak lama kemudian, Meng Hao menemukan sesuatu dan memanggil semua orang. Sarkofagus di depannya telah dibuka sebuah lubang kecil. Semua orang saling memandang dan melihat senyum terkejut di wajah mereka. Saat tutup peti mati dibuka seluruhnya, ternyata bagian dalamnya memang kosong. Jiang Chen mengulurkan tangan dan melihat-lihat ke dalam, dan segera menemukan tombol mekanismenya. Dia menekannya dengan kuat, dan bagian bawah Sarkofagus terbuka ke bawah. Jiang Chen membuang obornya dan turun, dan menemukan ada gua batu sempit di bawahnya, dan suara samar air bisa terdengar. Sambil membungkuh dan melihat, sebenarnya ada sungai di tepi gua. Sungai bawah tanah. Begitu, ini cara untuk melarikan diri. Jiang Chen hendak meminta seseorang untuk melompat turun, tetapi Fang Ping tiba-tiba berkata, Jiang Chen, lihat, mari kita cari jalan keluar dan selesaikan kebudewa mendesak. Tidak perlu terburu-buru, kita bisa mencari harta karun. Jiang Chen tergerak. Dia tidak tahu ke mana arah sungai bawah tanah. Dia bisa keluar, tetapi tidak mungkin untuk kembali ke Mausolem kekaisaran dari sungai bawah tanah. Pintu keluar tempat kita berasal telah hilang. Sekarang kita akan pergi, akan sulit untuk mendapatkan kesempatan lagi. Menurutku itu juga masuk akal, kata Wen Xin. Namun, saat Jiang Chen hendak mengambil tindakan, ada keributan di luar istana bawah tanah. Terdengar langkah kaki dan tangisan yang tergesa-gesa. Jiang Chen menyebarkan kesadaran spiritualnya dan menemukan bahwa mereka semua adalah anggota dari empat tim. Oke, kamu harus pergi meskipun kamu tidak mau. Monster telah tertarik ke sini. Jiang Chen tersenyum pahit dan berteriak keluar pintu. Orang-orang di luar, pintu keluarnya ada di sini. Jika kamu ingin selamat, cepatlah. Karena itu, dia memimpin orang-orang untuk melompat dari sarkofagus. Jiang Chen, kita tidak punya perahu. Berenang? Ikuti arus, kamu berada di alam juyuan, menurutku kamu tidak akan tenggelamkan. Tidak ada monster di bawah air, kan? Aku tidak tahu, tapi ada banyak hal yang harus kita pikirkan. Begitu dia berbicara, sosok-sosok melompat turun satu demi satu, dan iblibli itu mengikuti dari belakang. Melompat. Tidak ada lagi yang ragu-ragu dan melompat ke sungai untuk melarikan diri. Sungai bawah tanah mengalir deras. Sekelompok orang melompat ke sungai dan segera hanyut. Tubuh mereka tidak terkendali, dan air sungai mengalir ke mulut dan hidung mereka. Tidak, monster itu datang. Hal yang paling tidak menyenangkan adalah setan terus menerus keluar dari bawah sarkofagus dan melompat ke dalam air seperti pangsit. Kebanyakan monster tidak bisa berenang, tapi mereka tidak akan tenggelam. Saat sampai di pantai, mereka perlahan bangun dan bisa melukai orang lagi. Monster terbang tidak melepaskan manusia di dalam air, mencoba menerkam makanan. Saat ini, keadaan darurat air menyelamatkan mereka. Jiang Chen memegang Menghao dan Wen Xin masing-masing dengan tangan kiri dan kanannya, mengamati situasi ibl di belakangnya. Hati-hati, tiba-tiba, Wen Xin berteriak. Jiang Chen berbalik dan menemukan sebuah batu besar muncul di atas air, menghadap mereka bertiga. Berjalan, Jiang Chen mendorong Menghao dan Wen Xin keluar dari jangkauan batu besar tersebut, dan pada saat yang sama mengeluarkan pedang langit merah dan mengarahkannya ke batu tersebut. Dia bergegas maju seperti kereta, dan batu itu meledak. Namun, keretanya juga harus dibayar mahal. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kereta itu terkoyak. Penglihatan Jiang Chen menjadi hitam, rasa sakit yang hebat datang dari dadanya, pedang cik siau terhanyut, dan orang tersebut menghilang dari air. Jiang Chen, Wen Xin dan Menghao sangat cemas, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu dalam hati. Jiang Chen pusing, dan tenggelam membuatnya hampir tercekik. Tubuhnya berputar-putar di air, dan situasinya berbahaya. Sayangnya, ia menabrak setan yang jatuh ke dalam air dan jatuh pingsan. Ketika dia bangun, Jiang Chen mendapati dirinya terbaring di tempat tidur empuk. Sinar matahari yang telah lama hilang menyinari jendela, membuat Jiang Chen merasa sangat cerah setelah lama berada dalam kegelapan. Tuan kecil, teriakan terkejut Chuluo datang dari samping tempat tidur. Jiang Chen menggelengkan kepalanya dan samar-samar ingat bahwa setelah dia terdampar di darat, dia diselamatkan oleh Chuluo, dan kemudian Wen Xin dan Menghao membawanya kembali ke kota Susaku. Namun, gambaran memori ini sangat kabur dan tidak lengkap. Sudah berapa lama? Jiang Chen bertanya. Tiga hari. Bagus. Jiang Chen diam-diam bersuka cita, lalu memikirkan sesuatu. Pedangku. Pernahkah kamu melihat pedangku? Di sini, adik perempuanku dan aku menemukannya di tepi sungai. Chuluo mengeluarkan pedang siao merah. Segera, Jiang Chen mengetahui dari Chuluo bahwa mereka tersapu dari sungai bawah tanah ke dataran di sisi lain tambang. Berita tentang tambang dan makam kekaisaran bawah tanah telah menyebar ke seluruh wilayah api, dan orang-orang kuat dari semua kekuatan telah tiba. Alam Juyuan mungkin takut pada setan dan jebakan di Mausolem Kekaisaran, tetapi yang kuat tidak menganggapnya serius. Mereka sangat tertarik dengan harta karun di Mausolem Kekaisaran, terutama sarkofagus istana bawah tanah tertinggi. Namun, pintu masuk tambang sudah tidak dapat ditemukan lagi, dan berusaha mencari jalan keluar dari sungai bawah tanah ibarat mencari jarum ditumpukan jerami. Kecuali gunung itu digali, kita tidak bisa lagi memasuki makam kekaisaran. Faktanya, beberapa orang memang melakukan ini. Seorang pria kuat di alam Tongtian sangat ingin mencari harta karun dan menggunakan kekuatan magisnya ditambang. Tentu saja, dengan kemampuan Tongtian Rilem, selama masih ada waktu, Mausolem Kekaisaran pada akhirnya akan ditemukan. Di saat yang sama, soal Gao Chenyi juga menuai perbincangan hangat. Orang-orang di wilayah api pada awalnya tidak percaya bahwa Gao Chenyi akan melakukan hal mengerikan seperti itu. Namun orang-orang dari empat tim yang lolos semuanya berbicara serempak, menuduh Gao Chenyi melakukan perilaku yang tidak tahu malu dan kejam. Bahkan orang-orang yang mati di tangan IBLD Mausolem Kekaisaran dapat dikatakan semua tanggung jawab Gao Chenyi. Perbuatan jahat yang dilakukan oleh Ibliang melarikan diri dari Mausolem Kekaisaran juga karena Gao Chenyi membuka selnya. Keluarga kerajaan Daki bahkan secara terbuka mengecam keluarga Gao. Sebagai tanggapan, keluarga Gao tetap diam dan tidak menanggapi. Selain itu, Gao Chenyi meninggal di Mausolem Kekaisaran dan membayar harga yang pantas, tetapi tidak ada yang benar-benar datang untuk mencari masalah. Orang yang menghabisi Gao Chenyi juga diketahui adalah Jiang Chen, murid dari sekte Tiandao. Keluarga Gao tidak percaya diri pergi ke Tiandaomen untuk menimbulkan masalah. Bukan hanya karena Gao Chenyi pantas dibunuh, tapi juga karena kekuatan sekte Tiandao. Salan telah kembali ke Daki. Wen Xin, Meng Hao dan yang lainnya sedang berburu setan. Iya, Ibliang dilepaskan membawa kerugian di satu sisi, tetapi orang-orang di sekitar kerajaan Suzaku semuanya adalah kultifator. Ribuan Ibl terlihat menakutkan di Mausolem Kekaisaran, tetapi di dunia luar, mereka menjadi mangsa. Baiklah, dalam beberapa hari berikutnya, Jiang Chen mencerna butiran darah Ibl dan pulih dari luka-lukanya. Ketika cederanya sembuh, keadaannya akan mencapai tingkat yang lebih tinggi dan mencapai tahap kesempurnaan selanjutnya. Hanya ada satu langkah lagi dari puncak, dan Anda dapat kembali ke sekte untuk mundur dan mencapai alam kenaikan abadi. Pada saat yang sama, pengalaman di Makam Kekaisaran memberinya rasa manfaat dari kesadaran spiritual, dan dia menghabiskan beberapa waktu untuk memperkuat kesadaran spiritualnya. Ketika Wen Xin dan Meng Hao mengetahui bahwa dia telah bangun, mereka bergegas kembali secepat mungkin. Setelah memastikan bahwa Jiang Chen baik-baik saja, Meng Hao dengan bersemangat menceritakan kepadanya apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Di luar, darah Ibl dibeli dengan harga tinggi. Meng Hao mendapat banyak dan menjualnya ke toko darah Ibl di kota Suzaku, memberinya pot emas pertamanya. Meng Hao takut dirampok, jadi dia memasukkannya ke dalam cincin Jiang Chen. Jiang Chen hanya tersenyum mendengarnya. Yang lain tidak menemukan apapun di Mausolem Kekaisaran, tetapi dia mendapatkan lampu Qian Kun Xuanhuo dan patung batu jenderal yang digunakan sebagai perkakas di Mausolem Kekaisaran. Bahkan jika kamu datang ke alam kenaikan abadi, aku tidak akan takut dengan lentera api misterius dan patung batu jenderal. Pikir Jiang Chen dengan percaya diri. Namun, segala sesuatu di dunia ini selalu dipenuhi suka dan duka. Jiang Chen tidak tahu bahwa seseorang dari alam kenaikan abadi benar-benar datang ke kota Suzaku untuk menghabisinya. Sehari kemudian, Chuluo datang menemui Jiang Chen dengan ekspresi kengganan di wajahnya dan berkata dengan sedih, Tuan Muda, tim kami akan kembali ke Pulau Trapung. Baiklah, ayo kembali. Wilayah kebakarannya tidak besar, jadi sampai jumpa lagi. Tuan Muda, saya melihat bahwa Anda telah mengkhawatirkan alam Anda beberapa hari terakhir ini dan ingin mencapai alam gerakan ilahi. Guru Chuluo pernah berkata bahwa ketika Anda menerobos alam besar, Anda harus menyimpan kekuatan Anda dan mengumpulkan kekuatan Anda. Kekuatan, Anda tidak dapat berlari segera setelah Anda mencapai persyaratan. Dengan begitu, itu tidak baik untuk latihan Anda di masa depan, kata Chuluo. Aku tahu itu, jangan khawatir. Jiang Chen dengan santai menjawab bahwa situasi ini terutama disebabkan oleh metode kultivasi. Dia berlatih metode kultivasi Tianji dan tidak perlu mengkhawatirkannya. Tetapi Tuan Muda, saya memiliki cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Jika saya melatih keterampilan persembahan batu giok, maka saya dapat berbicara dengan Tuan Muda. Pada titik ini, Chuluo menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Jiang Chen tertegun sejenak, tidak tahu harus menjawab apa. Yang disebut teknik persembahan giok adalah teknik misterius yang mengumpulkan yin dan mengisi kembali yang. Seorang wanita tanpa pamrih memberikan esensinya kepada seorang pria, membuat ranah pria maju pesat. Keindahannya tak tertandingi oleh obat mujarab, darah iblis, atau harta jenius lainnya. Tiga adik perempuan lainnya juga bersedia. Chuluo menambahkan. Keterampilan tingkat rendah seperti itu akan menyebabkan trauma yang tak terhapuskan bagimu. Jika wilayahmu hanya bisa berada di wilayah Juyuan di masa depan, bagaimana kamu bisa melayaniku? Jiang Chen ragu-ragu sejenak dan menolak dengan sopan. Tetapi Tuan Muda tidak menginginkan pil ajaib saya, dan dia tidak menerima bantuan saya. Apakah Tuan Muda tidak menyukai kita? Chuluo sangat sedih ketika dia menolaknya hingga air matanya jatuh ke tanah seperti mutiara. Jiang Chen menggaruk kepalanya dan berkata, bukan itu masalahnya. Ada yang salah dengan metode Anda. Dengan cara ini, saya akan mengajari Anda latihan serupa yang lebih baik, yang akan membantu kultifasi Anda. Di masa depan, bahkan jika Anda berlatih kultifasi ganda, itu akan bermanfaat bagi Anda dan saya. Tidak ada cara lain, Jiang Chen hanya bisa berbohong seperti ini. Perpisahan dengan Chuluo, Jiang Chen dan yang lainnya meninggalkan kota Suzaku untuk mendapatkan kapal terbang yang tersembunyilah. Dalam perjalanan, Meng Hao dan Wen Xin mendiskusikan apakah kengganan yang ditunjukkan oleh Chuluo dan ketiga adik perempuannya saat mereka berpisah barusan adalah asli. Maksudku adalah mantra itu mengubah emosi mereka terhadap Jiang Chen, jadi kesedihan saat mereka berpisah juga tulus. Meng Hao menceritakan sudut pandangnya. Tidak ada air tanpa sumber atau pohon tanpa akar. Bagaimana emosi seperti itu bisa dikatakan benar. Wen Xin masih ketakutan dengan mantra-nya dan tidak menerima kata-kata Meng Hao. Tapi mantra-nya adalah sumber emosi. Jiang Chen, apa yang akan terjadi pada mereka jika mantra-nya dicabut? Jiang Chen mengerutkan kening dan berkata, jangan membahas mantra-nya lagi. Kutukan pemakan hati adalah salah satu dari tiga kutukan terlarang di alam suci. Meskipun banyak orang menggunakannya secara diam-diam, Jiang Chen tidak dapat menerima diskusi publik seperti itu. Wen Xin bertukar pandang dengan Meng Hao dan tahu bahwa betapapun penasarannya dia, dia tidak bisa lagi membicarakan mantra-nya. Tiga orang menemukan kapal terbang di luar pegunungan. Ketika Wen Xin naik ke perahu, dia tiba-tiba menyadari bahwa wajah Jiang Chen jelek dan alisnya berkerut menjadi karakter cuan. Ada apa? Apakah membicarakan mantra membuatmu tidak nyaman? Itu tidak akan terjadi lagi. Wen Xie berlari ke arahnya dan meletakkan tangan giyok putihnya di bahunya. Pergilah. Jiang Chen berteriak keras, mendorong Wen Xin ke tanah, mengeluarkan pedang ciksiao dan menebas di belakangnya. Ding! Suara benturan logam terdengar jelas dan merdu, dan di bawah percikan api, sebila pisau terbang pecah menjadi dua bagian dan jatuh ke tanah. Suara mendesing. Suara tajam pisau terbang yang menembus udara baru saja terdengar, yang menunjukkan betapa cepatnya pisau terbang tersebut tadi. Wen Xin dan Meng Hao berkeringat dingin. Mereka segera mengeluarkan senjata spiritual mereka dan melihat ke arah pisau terbang. Lumayan, kesadaran alam Juyuan bisa merasakan pisau terbangku. Sepertinya hargamu akan dinaikkan lagi. Seorang pria berpakaian hitam berjalan ke sini di siang hari bolong. Dia bertubuh sedang dan tampak seperti pria. Dia mengenakan topeng khusus, dengan warna hitam di kiri dan putih di kanan, dapat dibedakan dengan jelas. Pintu hitam dan putih. Melihat topeng hitam putih itu, Wen Xin berseru, wajah cantiknya menjadi pucat. Organisasi pembasmi paling terkenal di wilayah kebakaran telah ada selama ratusan tahun. Dia berkata kepada Jiang Chen dan Meng Hao. Pembasmi adalah keberadaan yang dibenci dan ditakuti. Organisasi pembasmi dapat menarik kebencian lebih mudah dibandingkan kekuatan lainnya. Oleh karena itu, para pembasmi itu misterius dan tidak menonjolkan diri. Hanya dengan tidak diketahui mereka dapat selamat. Namun reputasi sekte hitam putih ini tidak kalah dengan 10 sekte teratas, dan telah berdiri kokoh selama ratusan tahun, yang menunjukkan betapa menakutkannya. Selama bertahun-tahun, murid-murid luar biasa dari berbagai kekuatan telah tewas dalam pembunuhan sekte hitam putih. Ada juga beberapa kekuatan besar yang bergabung dalam upaya untuk melenyapkan sekte hitam putih, tetapi mereka semua harus membayar mahal. Sampai hari ini, sekte hitam putih memiliki status yang sangat istimewa di domain api. Orang-orang secara selektif melupakannya sambil berharap tidak menjadi sasaran para pembasmi sekte hitam putih. Sekarang, seorang pembasmi muncul di depannya, dan Wen Xin tentu saja takut. Dia melihat bagian putih di sisi kanan topeng, dan air mata berwarna darah tergambar di bawah sudut matanya. Darah dan air mata mewakili level pembasmi sekte hitam putih. Setetes darah dan air mata menunjukkan bahwa dia adalah pembasmi generasi Juezi, kata Wen Xin. Tidak apa-apa, ini level terendah, kata Meng Hao. Wen Xin meliriknya dan berkata, level terendah dari pembasmi sekte hitam putih adalah alam Fugue. Kata-kata ini hampir membuat Meng Hao memarahinya, dan dia bertanya dengan heran, apakah kamu akan menjadi pembasmi di alam kenaikan abadi? Apa yang tidak bisa kamu lakukan? Alam tidak akan mengubah karakter seseorang. Selama itu menguntungkan, siapapun di alam Shen Yu mungkin adalah bandit. Targetnya adalah aku. Kamu bisa berangkat dengan kapal terbang. Jiang Chen menyerahkan bendera kendali kepada Wen Xin, matanya tidak pernah lepas dari si pembasmi di depannya. Ayo pergi bersama. Dia tidak akan bisa menyusul begitu kita naik perahu. Kapal terbang itu tidak memiliki kemampuan pertahanan. Bahkan lebih berbahaya lagi jika berada di ketinggian. Jangan bicara omong kosong. Jiang Chen menjatuhkan bendera kendali dan berlari cepat ke dalam hutan. Pembasmi sekte hitam putih tidak cemas. Dia melirik Meng Hao dan Wen Xin, dengan pisau terbang tajam berputar di antara jari-jarinya. Segera, dia membatalkan rencananya untuk memaksa Jiang Chen menyerah dengan mengancam Wen Xin dan Meng Hao. Karena melakukan ini pada seseorang di alam Juyuan akan merupakan penghinaan terhadap tanda tangan sekte hitam putih. Dia melihat ke arah kiri Jiang Chen, dengan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Melangkah keluar dengan ringan, orang itu menghilang di depan Wen Xin dan Meng Hao, dan mereka merasakan hembusan angin bertiup ke arah Jiang Chen. Sudah berakhir, Wen Xin merasa sangat tidak berdaya. Jiang Chen bukanlah murid dari kekuatan besar, dan dia tidak memiliki siapapun untuk melindunginya. Menghadapi seorang pembasmi di alam kenaikan abadi, dia hampir mati. Tidak apa-apa, percayalah pada Jiang Chen, dia telah menghabisi orang di alam imortal Ascension sebelumnya, kata Meng Hao. Kata-kata ini membuat Wen Xin percaya diri, dan mereka berdua menaiki kapal terbang dan terbang ke arah pelarian Jiang Chen. Siapa yang akan mengirim pembasmi sekte hitam putih untuk menangani Jiang Chen? Apakah ini balas dendam keluarga Gao? Keluarga Gao benar-benar ingin membalas dendam. Jangan membuat banyak masalah. Kirimkan saja yang kuat dari keluarga. Mengirim pembasmi berarti kamu tidak ingin ada yang tahu. Kemungkinan besar itu adalah kota naga hitam. Di tempat persidangan sebelumnya, Jiang Chen menjadi sasaran Ningping, yang berarti naga hitam kota itu sudah mematikan, tetapi untuk waktu yang lama, Jiang Chen tidak bisa keluar dari sekte tersebut. Setelah dia meninggalkan sekte, tidak ada yang tahu ke mana dia pergi. Sampai berita tentang Mao Solem Kekaisaran mengungkapkan keberadaannya, pembasmi yang telah menunggu lama menyusul. Jiang Chen juga menebak apa yang dipikirkan Wen Xin, tapi dia tahu itu tidak akan mengubah apapun. Sambil berlari, pisau terbang terus berdatangan dari belakang, tapi dia menghindarinya satu per satu. Pisau terbang itu meleset dari sasaran dan menghantam pohon besar, menembus pohon itu tanpa ada halangan apapun. Dia jelas bisa mengejar, kenapa dia harus menggunakan pisau terbang. Apakah kamu menikmati pengejarannya? Benar-benar tidak profesional sama sekali. Mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri apapun yang terjadi, Jiang Chen berhenti, berbalik, dan melihat pembasmi sekte hitam putih berdiri kokoh di ujung cabang ramping. Dia sedang bermain dengan pisau terbang di tangannya, dan bahkan melalui topengnya, Jiang Chen bisa merasakan geli di wajahnya. Pisau terbangmu tidak bisa menghabisiku. Jiang Chen berkata dengan dingin. Apakah aku bilang aku akan menghabisimu? Menangkapmu hidup-hidup akan memakan biaya seratus kali lipat dari menghabisimu. Tangkap aku, Jiang Chen tidak begitu mengerti. Mungkinkah kota naga hitam ingin menyiksanya sampai mati? Tiba-tiba, Jiang Chen teringat apa yang dikatakan Chuluo dan tiba-tiba mengerti. Pembuluh darah ilahi Ning Haotian menghilang, jadi dia pasti menyadari ada masalah, dan saya bangkit dengan kecepatan yang sangat cepat, jadi saya secara alami menemukan petunjuknya. Setelah menyadarinya, Jiang Chen mencibir lagi dan lagi dan berkata diam-diam, kota naga hitam, kota naga hitam, apakah kamu masih ingin menghilangkan pembuluh darah ketuhananku lagi? Tidak, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Kemudian, Jiang Chen mengangkat kepalanya, dengan sengaja menunjukkan rasa takut, dan mengertakan gigi dan berkata, bisakah kamu melepaskanku? Kamu harus tahu bagaimana perilakuku di Mausolem Kekaisaran, kan? Aku memperoleh harta karun di Istana Kekaisaran, dan aku bisa memberikannya padamu. Oh, pembasmi gerbang hitam putih melompat turun dari puncak pohon dan berjalan ke arahnya. Saat ini, penampilan Jiang Chen di Mausolem Kekaisaran dipuji oleh orang lain. Dia mahir dalam bahasa dan tulisan di era heroik dan menyelamatkan semua orang. Kini bukan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Anda bisa mendapatkan harta karun itu sendiri. Ketika Jiang Chen mendapatkan lampu Kian Kun Suan Huo sebelumnya, satu-satunya orang yang hadir hanyalah Chuluo, gadis-gadis lain, dan Salan. Chuluo dan yang lainnya tidak mau memberitahu, dan Salan tidak punya alasan untuk memberitahu orang lain. Kemudian, Fang Ping dan yang lainnya meninggalkan Aula Garda Nasional terlebih dahulu ketika patung batu sang jenderal muncul, dan mereka tidak tahu bahwa dia telah mengambil patung batu itu. Kalau tidak, orang kuat akan datang kepadanya untuk memintanya. Harta karun apa? Keluarkan dan lihatlah. Jiang Chen mengeluarkan lampu Kian Kun Suan Huo, mengangkatnya tinggi-tinggi dan merentangkannya ke arah pihak lain. Merasakan energi berharga yang datang, si pembasmi menarik nafas, dan mata di dalam topeng menampakkan cahaya yang menyala-nyala. Harta karun apa ini? Dia bertanya. Jika Anda menyalakan lampu dan duduk di tanah untuk berlatih, Anda tidak hanya akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha, tetapi jiwa Anda sendiri juga akan diperkuat. Beginilah cara saya mendapatkan kesadaran spiritual. Jiang Chen dengan sengaja mengatakan bahwa itu memiliki efek meningkatkan jiwa, yang tidak dapat ditolak oleh alam kenaikan abadi. Kamu dapat mengambilnya dan mencobanya. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen hendak melempar lampu ke tangannya. Tunggu sebentar. Peragakan dulu dan biarkan aku melihatnya. Pisau terbang si pembasmi terjepit di antara kedua jarinya, matanya penuh dingin. Dia tahu bahwa beberapa senjata spiritual menghabisi musuh karena benturan. Begitu Jiang Chen berani melemparkan lampunya, pisau terbang di tangannya akan dibuang tanpa ampun. Baiklah. Jiang Chen mengangkat bahu tak berdaya, meletakkan lampu di depannya, dan berkata, Pertama, mari kita nyalakan. Dengan suntikan energi sejati, kelopak bunga teratai mekar bersama, dan api yang menyilaukan bahkan di siang hari pun menyala. Jiang Chen menghembuskan napas secepat kilat, dan nyala api yang tak berujung seperti mulut berdarah, mencoba menelan si pembunuh. Di luar mau solem kekaisaran, Anda dapat dengan jelas merasakan kengerian kobaran api. Bebatuan di tanah berubah menjadi magma, tumbuh-tumbuhan secara spontan terbakar, dan daerah sekitarnya langsung berubah menjadi lautan api. Berengsek. Pembunuhnya tidak mengira bahwa Jiang Chen sedang mempermainkannya, tetapi dia juga takut dengan nyala api yang begitu dahsyat dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Jiang Chen memegang lampu Suan Huo, tidak takut dengan nyala api yang ganas, maju selangkah demi selangkah. Segera, pakaian si pembasmi secara spontan terbakar, dan dia menyadari bahwa dia tidak boleh disentuh oleh api tersebut. Bertentangan dengan ekspektasi, dua bola api tiba-tiba jatuh dari kepalanya. Dia menghindari salah satunya, tetapi wajahnya terkena yang lain. Tiba-tiba terdengar jeritan yang menyayat hati. Jiang Chen awalnya akan menghabisinya sekaligus, tapi dia tiba-tiba berhenti, rambut di tubuhnya berdiri, dan mundur dengan seluruh kekuatannya. Cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari balik pakaian si pembunuh, menembak ke segala arah. Itu adalah pisau terbang, panjang bilahnya tidak lebih dari tiga inci, tetapi tepinya berwarna putih keperakan di Jiang Chen. Ayo! Ini adalah keterampilan sebenarnya dari seorang pembunuh. Dalam hal hidup dan mati, dia tidak peduli untuk menangkap Jiang Chen hidup-hidup. Setiap pisau terbang membawa kekuatan Fugue, yang jelas bukan sesuatu yang bisa ditolak oleh Jiang Chen. Pada saat ini, nyala api lampu Kian Kun Suan Huo berangsur-angsur melemah, dan sumbunya hampir padam. Jiang Chen menghentikan amukan api, tanda-tanda sumbu padam berhenti, dan perlahan mulai pulih. Lampu Kian Kun Suan Huo tidak dapat menyala selamanya, dan ada jeda waktu untuk mengumpulkan daya. Aku ingin kamu mati, pembahas Miang tidak bisa dikenali itu menoleh, dengan sepasang mata hitam penuh kebencian. Dia meluncur melintasi tanah dengan kakinya dan bergegas ke arahnya, begitu cepat sehingga hanya bayangannya yang bisa dilihat. Jiang Chen tidak sabar menunggu lampu Suan Huo pulih sepenuhnya dan meledakkannya lagi. Kali ini sasarannya bukanlah si pembunuh, melainkan membentuk dinding api di depannya, lalu berbalik dan lari. Pembahas Miang telah merasakan kekuatan api tidak berani main-main. Dia dengan hati-hati berjalan mengitari dinding api dan menemukan bahwa Jiang Chen telah menghilang. Kamu ingin bermain kucing-kucingan denganku? Bagus sekali, bagus sekali. Pembunuhnya hendak mengejar, namun tiba-tiba berhenti, mengangkat tangannya untuk menyentuh pipinya, dan dengan ringan menyentuh wajahnya dengan ujung jarinya, yang membuatnya meringis kesakitan. Dia sebelumnya memakai topeng, yang meleleh dan bercampur dengan daging dan darah. Sekarang wajahnya menjadi daging busuk hitam dan putih, tampak seperti setan. Jika tidak ditangani tepat waktu, dampaknya akan sangat serius. Dia tidak punya pilihan selain membiarkan Jiang Chen pergi untuk sementara waktu dan mengambil obat penyembuhan suci. Jiang Chen berlari sampai dia kelelahan, hampir jauh ke dalam pegunungan, dan hanya berhenti untuk beristirahat setelah memastikan bahwa pembunuhnya tidak menyusul. Alangkah baiknya jika Wen Xin ikut denganku. Jiang Chen bergumam, dengan begitu dia bisa berangkat dengan perahu. Namun, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak ada jaminan bahwa si pembasmi akan memiliki alat peraga terbang. Begitu berada di udara, dia akan menjadi sangat pasif dan bahkan lebih berbahaya. Sembunyikan dan bicarakan nanti. Sementara Jiang Chen memikirkannya, dia mengeluarkan ramuan itu dan meminumnya. Namun, Jiang Chen segera menemukan bahwa tanah di bawah kakinya berguncang, dan ada gerakan yang menghancurkan bumi tidak jauh dari situ. Sebelum dia bisa memeriksanya, gerakan menyebar ke sini, dan Jiang Chen melihat dua monster besar bertarung. Serigala raksasa, dengan ekor terayun lebih tinggi dari pohon, rambut perak panjangnya berlumuran darah, dan seberkas bulu emas di alisnya, seperti mahkota di kepalanya. Yang melawan serigala raksasa adalah kera jahat, tinggi dan kuat dengan lengan yang kuat, taring panjang dan tajam terbuka, dan memegang batang pohon di tangannya sebagai tongkat. Sebuah tongkat menghantam kepala serigala raksasa tersebut, menyebabkan tubuh besar itu tenggelam dan batang pohon menjadi berkeping-keping. Kera jahat itu membuangnya dan memukul kepala serigala raksasa itu dengan tinjunya. Serigala raksasa itu bukanlah seorang vegetarian, ia dipukuli dan tidak bisa bangun, ia langsung menggigit anggota tubuh bagian bawah kera jahat itu dan merobek sepotong daging dari pahanya. Kera jahat itu menjerit kesakitan, aumannya seperti guntur, membuat pepohonan di sekitarnya bergetar, dan Jiang Chen hampir tumbang. Segera, kera jahat itu menarik pohon besar dengan satu tangan dan menghantamkannya ke serigala raksasa. Pada akhirnya, kedua belah pihak mundur karena malu, tersandung dan merobohkan pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya. Ups, ini jauh di dalam pegunungan. Jiang Chen terkejut saat menyadari bahwa dia telah memasuki dunia yang lebih berbahaya. Karena dia belum pernah berurusan dengan monster sebelumnya, dia berpikir bahwa binatang buas bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Sekarang setelah saya melihat dua monster menakutkan ini, saya menyadari betapa tidak berartinya manusia. Kera jahat dapat membuat anggota tubuhnya lemah hanya dengan raungan acak, dan mengubah dirinya menjadi daging dengan sebuah pukulan. Serigala raksasa juga tidak sederhana. Gigit tajam seperti pedang itu dapat menggigit baju besi apapun, bahkan baju besi spiritual tingkat ketiga dan keempat tidak dapat menahannya. Apakah ini monster tingkat dewa? Jiang Chen senang karena dia terlalu lemah untuk menarik perhatian kedua raja hutan ini, jadi dia segera melarikan diri. Namun, Serigala raksasa dan kera jahat mengingatkan Jiang Chen akan bahaya yang dia hadapi sekarang. Jika dia keluar dari jangkauan pertarungan Serigala raksasa dan kera jahat, dia mungkin akan bertemu monster kuat lainnya. Saat ini, monster di area ini telah lama ditakuti, itulah sebabnya Jiang Chen dapat lari ke sini dengan aman. Jiang Chen memutuskan untuk mengambil risiko besar dan tetap di sini untuk memastikan bahwa dia tidak akan terpengaruh. Selanjutnya, Jiang Chen melihat pepohonan yang mengjulang tinggi beterbangan di udara, seperti anak kecil yang bermain melempar batu, betapapun kokohnya batu biru itu, ia akan langsung meledak berkeping-keping jika terkena. Tanah di bawah kakinya terus bergetar, dan untuk sesaat, Jiang Chen merasa seperti berada di hutan belantara. Setelah sekian lama, keributan itu perlahan meredah. Jiang Chen menjulurkan kepalanya dan menemukan bahwa hasil pertempuran telah diputuskan. 110. 10. 12. 13. 14. 14. 15. 17.